Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai hari ini aku mau bikin resep dari satu bungkus mie instan ini bisa jadi cemilan atau jajanan yang enak kekinian yang mau tau cara bikin dan bahan-bahannya apa aja yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya nah oke jadi pertama disini aku udah siapin 3 batang daun bawang untuk daun bawangnya kita potong kecil aja seperti ini jika sudah selesai langsung aja kita siapkan 5 buah cabai keriting ini kita potong-potong kecil terlebih dahulu setelah itu kita cincang kasar boleh menggunakan blender biar lebih cepet ya selanjutnya parut 2 buah wortel atau setara dengan 100 gram setelah itu siapkan 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih bawang merah dan bawang putihnya kita iris tipis nah oke jadi pertama kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putih sampai baunya harum tambahkan daun bawang cabai keriting tambahkan air sebanyak 450 ml setelah itu kita tambahkan parutan wortel dan 3 per 4 sendok makan kaldu ayam bubuk selanjutnya langsung aja siapkan 1 bungkus mie rebus instan disini aku pakai merek mie sedap yang ayam bawang lalu masukkan semua bumbunya setelah itu kita masak sampai wortelnya agak matang jika sudah langsung aja kita masukkan mie instan yang sudah diremukan nah jadi ini api kompornya udah aku matiin setelah itu tambahkan juga 250 gram tepung terigu kemudian aduk sampai tercampur rata jika sudah selesai langsung aja kita siapkan wadah disini aku menggunakan loyang lalu olesi menggunakan minyak goreng lalu masukkan adonan ke dalam wadah selanjutnya kita ratakan nah jadi kalau udah selesai langsung aja kita keluarkan dari wadah atau dari loyang setelah itu langsung aja kita potong sesuai selera tapi disini aku mau potong kotak sebesar ini selamat menikmati nah kira-kira sebesar ini ya nah oke jadi dari semua bahan yang tadi ini hasilnya banyak banget bisa kita jual dengan harga seribuan dan udah lumayan ya untungnya selain itu resep ini juga bisa kita simpen di freezer tahan sampai satu bulan jadi bisa kita jadiin jajanan frozen atau stok cemilan di rumah bisa juga langsung kita goreng goreng menggunakan minyak panas setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan dan goreng yang sisanya sampai selesai ya oke dan ini adalah hasil yang udah jadi enak banget kalau kita tambahin topping saus tomat ataupun saus sambal kalau yang suka pedas bisa juga kita makan sama cabai rawit oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa tonton video yang lainnya dari pojok cindai dadah bye bye